Intro Yo guys, bagi ini bersama gue di channel Dynamic Ray Ya kali ini gue bakalan bahas Ultraman Blastar episode 5 Episode yang biasa dibilang ya biasa aja, kalo dari gue Karena pas gue nonton ya gitu aja, ya anggaplah episode filler Ya kasarnya memang episode ini ya biasa aja, kalo dari gue ya Kalo dari-kalo mungkin ada yang seru-seru banget dengan sebagainya Temennya tetap enjoy kok ya nontonnya Dari Dolgo, Blastar, dan seperti yang kita tau, episode kali ini lebih berfokus ke Andri Minami Jadi tanpa bagi-bagi lagi, ini dia Ultraman Blastar episode 5 Di sebuah tempat memperlihatkan sebuah senjata baru yang nantinya akan dipakai oleh Skorp Dan pada episode kali ini, senjata tersebut tengah diuji di sebuah gunung Nah senjata ini dibuat ya jelas, karena banyaknya Kaiji yang semakin kesini Banyak yang bermunculan, maka dari itu tim GGF membuat senjata baru yang disebut Mega Shot Mega Shot memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki bidikan otomatis Memakai elektromagnetisme seperti tembakan dengan kecepatan 5 mag Dan memiliki kecepatan 30 peluru dalam per menit Lumayan open nih senjata ya Nah kalau kita lihat dari desain, kemungkinan Mega Shot ini akan dipasang di pundangnya Elgaron nantinya Dan menjadi Elgaron Motsu, tepatnya di pundang Elgaron di sebelah kanan Yang gue lihat sih gitu, cuman pas dilihat-lihat lagi agak beda ya Tapi Mega Shot ini secara pewarnaan kayak udah pasang Elgaronnya Ya, nantikan aja lah guys ya Nah, tempat di ujinya Mega Shot ini ternyata adalah tempat Andri Minami tinggal Ya, desainya Andri dulu lah ya, atau kampung halamannya Karena dibuat sudah kali ini berfokus ke Andri, jadi ya gak salah Insiden kali ini ada sanggup kautnya sama Andri Disini juga terjadi perbincangan kecil antara Kapten Ginto, Wakil Kapten Terwaki, Bandung, dan juga Andri Tapi tidak lama kemudian ada gempa yang terjadi disana Setelah gempa tersebut, ada seorang wanita yang memberikan pengaringatan untuk menghentikan penghujian senjata baru tersebut Katanya Dorgo akan bangun juga mereka terus melakukan percobaan tersebut Disini Dorgo dikatakan kaju legenda gitu ya Yang juga menjadi kayak dewa pelindung gitu Makanya disini disebut Dewa Dorgo Nah, wanita yang memberikan peringatan barusan ternyata adalah teman masa kecilnya Andri yang bernama Mizuho Dikatakan juga bahwa orang tua dari Mizuho ini adalah pemilik kuil setempat Dan memang woman satu ini sudah sering bikin masalah kayak gini Karena ya dia percaya akan kehadiran Dorgo Kemudian, Mizuho menampilkan sebuah gulungan yang dimana itu warisan keluar ke Mizuho Yang dimana isi gulungan itu adalah tetang Dorgo Ia adalah kajian tertidur di gunung yang disebut Gunung Kirino Dan tidur selama seribu tahun lamanya Ia juga disebut sebagai Dewa Pelindung yang membuat tanah subur dan air murni Nah, ternyata ada sebuah kuil kecil di gunung Yang kemungkinan itu adalah Gunung Kirino Dimana dulunya juga Andri bersama Mizuho waktu kecil sering berdoa di kuil tersebut Gunanya adalah untuk menenangkan Dorgo Karena megashot yang ingin diuji tersebut Kuil tersebut dibongkar untuk memasangnya ke dalam tanah Dan dari sanalah segelnya rusak dan nantinya akan membangunkan Dorgo Salah satu tandanya yang gempa sebelumnya Mizuho ini juga ternyata memiliki kemampuan khusus Gimana dia bisa mendengar sesuatu Kayak suara binatang, serangga, dan tanaman Ya, mirip Marina di Mebius ya mungkin bisa ya Nah, karena memakukannya ini Di saat akan melakukan pemasangan megashot di gunung sebelumnya Mizuho katanya mendengar suara Dorgo Dari rasa sakitnya, jeritannya Tidak lama setelah itu, Teorokinagora menghampiri Andri Karena katanya, waktu pengujian untuk megashot akan dimulai Karena Andri disini akan menjadi pilot Ergaron bersama Wakil Kapten Teoroki Untuk penguji megashot Dan memang megashot ini bedikannya tidak pernah luput Bahkan serangan Ergaron yang bertuktebi Itu masih bisa ditangkis lagi istilahnya Megashot sebenarnya akurat sih buat dalam kaiju ke depannya ya Nah memang, di saat pengujian ini tidak ada hal yang aneh Di tengah orang pengujian, gempa terjadi lagi Dan dari situ, Dorgo menampakkan dirinya Jadi, megashot yang ada di gunung tersebut memang Adalah tubuh dari Dorgo itu sendiri Maka dari itu, megashot disini tertancap di pundaknya Dorgo Karena memang gunung itu ya badan dia weh Disini Dorgo juga sempat melawan Ergaron Cuman disini Dorgo nya setelah sekarang udah Gak tau dia berapa sama Dorgo Disini Ergaron nya kayak dipingin pening gitu ya Dan kemudian Dorgo nya minum Setelah minum, Dorgo nya turu lagi Setelah kejadian tersebut Wakil Kapten Terwaki Nagura menduga Mungkin Dorgo dulunya Mengubah dirinya berbentuk gunung Guna untuk berhibernasi Mirip Noah ya Dan katanya akan bangun kembali setelah satu jam Disini mereka bisa dibilang berencana Untuk mengalahkan Dorgo Cuman Mizuho yang ada disana menjaga mereka Agar tidak membunuh Dorgo Dan memperlihatkan sebuah prasasti Yang selalu dipuja di kuil Itu patung yang anda sama Mizuho dipuja di sebelumnya ya Nah Mizuho ini dibilang Dengan mengambilkan patung atau prasasti tersebut ke tempat asalnya Yaitu yang di google kucil sebelumnya Katanya dari sana Akan membuat Dorgo benar-benar tidur kembali Kembali tidur nyenyak gitu ya Nah tiba-tiba disini Emi menghubungi Kapten Gento dengan yang lainnya Yang memberikan info lebih tentang si Dorgo ini Emi cuman muncul di telepon doang ya Ya karena reparasi dia udah di episode 4 kemarin Yang penting disini ya Masih bisa lihat Emi lah guys ya Nah dari info yang diberikan oleh Emi Dari sana memperlihatkan banyak gambar-gambar baru tentang Dorgo Dimana ada sebuah gambar Yang menampilkan seorang yang naik ke punggungnya Dorgo Dan kemudian menusukan sesuatu Yang dari sana dapat membuat Dorgo kembali tidur nyenyak Yaitulah kegunaan patung sebelumnya Kapten Gento memberikan tugas kepada timnya Dimana dia bersama Andri akan mendaki ke punggung atau ke badannya Dorgo Sementara bantuan dan wakil Kapten Terwaki akan ikut untuk memperbaiki Ergaron Di saat Gento dan Andri mendaki dan menemukan tempat untuk memasukkan patungnya Tiba-tiba Dorgo terbangun Untuk Dorgo pula ya Membuat Gento dan Andri disana Kocar kacir Disini juga akhirnya membuat Gento terjun bebas Dan untungnya Blazer Race muncul Dan Gento pun bisa berubah menjadi Ultraman Blazer Sakit-sakitnya berubahnya jadi berasa kita yang berubah jadi Blazer ya Dan ya terjadilah pertarungan Blazer melawan Dorgo Dan karena Dorgo mempunyai Mega Shot di pundaknya Yang dimana Mega Shot itu juga bisa punya pemidik otomatis Maka dari itu disini Mega Shot yang ada di tubuhnya Dorgo Bisa menemukan atau memidik si Blazernya dengan sendirinya Ya gini jadinya kalau Kaiju kecampur sama senjata militer Ya mirip-mirip di Nostorteng lah ya Di saat Blazer terpojok Untungnya dapat dibantu oleh Ergaron Yang dimana dia disana mengalihkan perhatian dari Mega Shot yang ke arah Ergaron itu sendiri Dan nantinya Blazer bisa mencoblok Mega Shot di pundaknya Dorgo Nah Blazer disini akhirnya menggunakan variasi baru dari Spiral Barret Menggunakan 2 Spiral Barret kemarin ya Ya untuk sementara gue bilangnya 2 Spiral Barret Kalau nama dari gue ya Yang ternyata cara memunculkannya ya awalnya Maka Spiral Barret biasa dulu Eh tapi kemudian dipatahin Jadi Kiko gak tuh? Eits bagi 2 Nah disini juga dari sekuis Blazer mengalbarkan 2 Spiral Barretnya Rada membagongkan Yang dimana dia kayak apa itu namanya ya? Kayang ya Dan kalau kalian sadar Disini sekunnya ada sedikit kemiripan dengan gaya menembakkan Poton Echi nya Dan setelah itu Mega Shot pun terlepas dari tubuhnya Dorgo Andre juga telah sampai di tempat tujuan Dan berhasil menempatkan patung ke tempat asalnya Dan akhirnya bisa membuat Dorgo kembali tidurnya Disini pun belajar berdoa agar dengan tidurnya Dorgo bisa berkah Dan ternyata ngedorong Nikaju Dan setelah itu Dorgo kembali Hiberansi diubah bentuknya menjadi sebuah gunung Dan ya episode 5 pun tamat Oke ya itu dia untuk Ultraman Brisa episode 5 Gimana menurut kalian? Episode yang gue bilang ya biasa aja Kalau dari selera gue ya Cuman ya disini eksekusinya tetap bagus Ya tetap enjoy lah ya nontonnya Kalau dari kalian gimana guys? Untuk episode minggu depan Yaitu episode Eh bukan episode 6 Tapi episode recap Karena seperti yang gue bilang Setelah penayangan episode 5 Blazar akan libur minggu depannya Karena ada acara gitu Dan sebagai gantinya Suburaya ganti jadi episode recap Gak tau juga bahwa ada yang menarik apa enggak Yang intinya jangan berharap lebih lah ya Sama episode recap Disini kayaknya nampilin Kru-kru TV gitu ya Setelah beban channel kemarin Sekarang kru TV gitu Oke ya itu dia Untuk Uru Turaman Brisa Jangan lupa like, share, komen, dan subrak Agar kalian mengalami bumi ini Tidak keninggeran info-info dan rumor-rumor Perlihatan Ultraman Blazar lainnya Di channel ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax